Pemirsa Anda masih menyaksikan Bintang Bicara dan juga masih bersama dengan Brick Jenpo, Dr. Jayadi, SIKMH, Kepala Biru Kerjasama dan Penyeluhan Hukum Divisi Hukum Polri. Pak Jayadi, menarik sekali membahas mengenai restoratif justice. Pertanyaannya ternyata begitu banyak nih Pak. Termasuk juga mungkin yang menjadi pertanyaan paling penting di pikiran masyarakat nih. Bagi mereka, masyarakat yang kemudian berhadapan dengan kasus hukum tertentu dan ingin memilih menggunakan pendekatan restoratif justice. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa kemudian yang akan ditempuh Pak? Saya ambil contoh sederhana Mbak ya. Satu kasus lah. Kasus sederhana itu kasus pencurian buah mangga. Dimana korbannya adalah si A. Mangganya itu satu keranjang katakanlah harganya 3 juta atau 4 juta rupiah. Dicuri oleh si B. Kebetulan si B ini adalah satu lingkungan di perkampungan itu. Nah kemudian si A melaporkan kepada polsek setempat. Diproses oleh pihak kepolisian di polsek, kemudian si B selaku tersangka yang ambil mangga tadi tertangkap. Nah dalam proses itu kemudian ada itikat baik. Dari si tersangka kemudian direspon oleh si korban si A tadi kemudian ada kesepakatan. Ya Pak si tersangka nyampaikan, ya Pak saya hilap, saya salah telah melakukan pencurian mangga si A. Tapi saya ada itikat baik untuk mengembalikan kerugian korban yang 3-4 juta tadi. Nah kalau terjadi seperti ini, pihak kepolisian harus respon. Maka si A dan si B dimediasi. Kemudian diundang RT, RW yang sekitar situ karena menyangkut lingkungan sekitar. Kemudian dilakukan kesepakatan. Harus tertulis kesepakatannya antara si A dengan si B. Tujuannya apa? Supaya nanti di kemudian hari terjadi apa-apa, tidak kemudian terulang kembali. Sehingga ada surat pernyataan hitam di atas putih. Nah dari surat pernyataan hitam di atas putih tadi, kesepakatan para pihak, mengetahui para pihak, kemudian perkara ini digelarkan oleh penyidik. Kalau di tingkat polsek, berarti dipimpin kapolsek. Kalau di tingkat polres, berarti kasat reskrimnya. Kemudian dihadiri oleh propam, oleh kemudian dari siwasnya, dihadiri oleh sikumnya, seksi hukumnya. Nah digelarkan di sana. Oh iya Pak, ini ada kesepakatan. Kemudian perkaranya juga perkara yang sederhana. Kemudian melibatkan lingkungan sekitar. Kalau ini di proses, justru tidak mendapatkan rasa keadilan. Tetapi kalau ini diselesaikan di forum restoratif justice, justru rasa keadilan itu akan tercapai. Maka dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara sepakat, maka perkara itu dihentikan. Sehingga laporan si A tadi, dengan sendirinya berhenti, seiring dengan pengembalian kerugian kepada si A yang dilakukan oleh si tersangkapi tadi. Nah perkaranya kemudian berhenti. Seperti itu Pak. Dengan restoratif justice, penyelesaian perkara yang mungkin sifatnya masih kecil, bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Tetapi tetap mengutamakan rasa keadilan ya Pak. Nah respon masyarakat ataupun juga pihak-pihak terkait dengan penerapan dari restoratif justice khususnya di Indonesia, sejauh ini seperti apa Pak Ji? Sebagian masyarakat sudah mulai memahami bahwa penegakan hukum dengan pendekatan restoratif justice itu diterima oleh masyarakat. Tetapi sebagian masyarakat juga ada yang tidak setuju. Contoh misalnya, Pak saya nggak setuju Pak. Saya pengen dia harus dihukum. Dia harus dipenjarakan. Ada juga pendapat sebagian masyarakat seperti itu. Saya tidak menginginkan dia bebas berkeliaran. Padahal kasusnya sederhana. Ada juga berpandangan seperti itu. Nah tugas kita ini semuanya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua perkara-perkara yang sederhana kemudian bermuara di putusan pengadilan yang kemudian tujuannya adalah pembalasan. Tetapi ada restoratif justice sebagai sarana untuk mencari keadilan yang lebih hakiki, yang bisa diterima oleh semua Pak. Itu berarti menjadi satu tantangan tersendiri ya Pak? Atau mungkin ada tantangan lain Pak yang dilihat dari Divisi Hukum Polri yang misalnya dengan juga anggota Polri lainnya ketika menerapkan restoratif justice di Indonesia ini? Ya, tantangan berikutnya adalah memang tidak semuanya kemudian memahami apa yang menjadi roh restoratif justice itu dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Saya juga menyadari bahwa implementasinya belum bisa kami jamin 100% mungkin ada beberapa persen yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita semuanya tetapi tugas kami terus menggelorakan bagaimana penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice ini bisa dipahami sampai ke titik yang terdepan. Pak Jayadi dalam penerapan restoratif justice perkaranya mungkin sederhana tapi kan tetap harus mengutamakan keadilan dan anggota Polri tetap memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Nah bagaimana kemudian memberikan pelatihan maupun juga pengembangan profesional bagi anggota Polri sehingga para anggota Polri ini memiliki kesiapan, kecakapan dalam membantu masyarakat menerapkan restoratif justice di sengketah hukum yang dihadapi. Ya betul mbak. Jadi pelatihan yang kita lakukan itu tidak hanya di level tingkat pusat. Di Polda pun kita lakukan pelatihan. Bahkan di beberapa Polda itu dilakukan simulasi. Bagaimana sebenarnya implementasi restoratif yang dilakukan sesuai dengan Perpol 8 tahun 2001. Itu disimulasikan. Tujuannya apa? Supaya anggota yang di lapangan ini paham betul. Kemudian pertanyaannya adalah apakah hanya sampai di tingkat Polda? Di tingkat Polda pun diberikan simulasi, pelatihan, pemahaman. Kemudian dievaluasi lagi. Kemudian diberikan latihan lagi. Supaya apa? Supaya pemahamannya ini utuh. Mulai di tingkat pusat, tingkat Polda sampai ke tingkat yang paling terdepan. Nah harapannya tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang belok kiri sesuai dengan roh yang kita inginkan. Dalam perjalanan penerapan restoratif justice, penyelesaian sengketah hukum, masalah-masalah di tengah masyarakat. Sejauh ini Pak, kalau juga perlu dilakukan monitoring maupun juga evaluasi tadi seperti yang disampaikan Pak Jayadi. Apa kemudian yang perlu dilakukan lagi untuk meningkatkan efektivitas penerapan restoratif justice di Indonesia? Nah apabila pelaksanaan restoratif justice yang dilakukan oleh seluruh jajaran sesuai dengan harapan kita itu tujuan utamanya. Tetapi kadangkala ada saja, ada anggota-anggota yang mungkin memanfaatkan situasi, nah ini yang harus kita lakukan tindakan tegas. Supaya apa? Supaya mendapatkan efek jera bahwa penerapan restoratif justice bagi perkara-perkara yang sifatnya sederhana itu harus betul-betul ditegakkan. Tidak ada transaksional, tidak ada yang sifatnya penyalahgunaan wawonan dengan memanfaatkan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Untuk kembali mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri khususnya sebagai pengayom ya Pak ya, yang bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum. Nah apa kemudian harapan Bapak dalam penerapan restoratif justice di Indonesia ke depan baik dari segi kebijakan nih Pak maupun juga praktik di lapangannya? Ya harapan dari pimpinan polri apa yang menjadi kebijakan di tingkat pusat Bapak Kapolri sampai di tingkat bawah itu satu garis. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang menyalahgu kenakan kewenangan sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Kapolri itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau dari kebijakannya sendiri seperti apa Pak? Tadi juga sempat disuruh oleh Pak Jayadi di awal tadi mengenai apa kemudian yang perlu disempurnakan atau mungkin juga dipercepat sehingga kebijakan ini bisa diterapkan secara sempurna begitu. Dari sisi instrumen hukum ya undang-undang harus segera kita buat sehingga bisa memayungi semua aparat penegak hukum. Tidak ada penafsiran berbeda antara aparat penegak hukum sehingga restoratif justice ini bisa dilaksanakan secara simultan, konsisten dan terus menerus. Merangkum sekaligus menutup Pak pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin juga sebagai informasi ataupun juga edukasi. Kepada masyarakat mengenai restoratif justice dalam menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin dihadapi seperti apa? Ya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat kalau memang pendekatan restoratif justice ini bisa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa itu lebih bagus. Dengan harapan apa? Dengan harapan tidak semua perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat itu bermuara di putusan pengadilan. Apalagi sampai ke pemenjaraan. Padahal kasus-kasus itu adalah kasus-kasus sederhana. Yang kemudian berakibat adalah penuhnya lembaga pemasyarakatan, penuhnya lapas-lapas yang ada di Indonesia. Padahal itu bisa dikurangi dengan pendekatan restoratif justice. Seperti itu Mbak. Pak Jayadi terima kasih untuk waktu, kesempatan, informasi sekaligus juga edukasi ya Pak ya bagi masyarakat dalam penerapan restoratif justice. Kita tentu berharap kebijakan ini bisa disempurnakan segera sehingga penerapannya menjadi semakin optimal dalam penyelesaian sengketa hukum di masyarakat. Dan Om Mirsa itu tadi kebersamaan dan perbincangan kita bersama dengan Brigjen Pol, Dr. Jayadi SIKMH, Kepala Biro Kerjasama dan Penyeluhan Hukum Divisi Hukum Polri dengan tema penyelesaian sengketa hukum dengan pendekatan restoratif justice. Sampai jumpa di episode Bintang Bicara berikutnya. Salam Presisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.